Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal-jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Judul Renungan kali ini terlihat ditulis oleh Julie Schwab. Sahabat ODB dalam suatu artikel tentang pembimbingan, Hannah Schell menjelaskan bahwa seorang mentor atau pembimbing perlu mendukung, menantang, dan menginspirasi. Namun, pertama-tama dan barangkali yang terpenting, mentor yang baik, melihat Anda. Pengakuan bukan dalam arti mendapat penghargaan atau publisitas, melainkan cukup terlihat. Adalah kebutuhan dasar manusia. Artinya orang butuh diakui, dikenali, dan dipercaya. Dalam perjanjian baru, Barnabas yang namanya berarti anak penghiburan punya bakat melihat orang-orang di sekitarnya. Dalam kisah para rasul pasal yang ke-9, ia tak segan memberi Saulus kesempatan ketika murid-murid lain takut kepadanya. Saulus, juga disebut Paulus dalam pasal 13 ayat yang ke-9, memiliki sejarah menganiaya umat Tuhan. Sehingga mereka sulit percaya bahwa ia juga seorang murid. Di kemudian hari, Paulus dan Barnabas berselisih pendapat tentang perlunya mengajak Markus untuk kembali kepada saudara-saudara siiman di setiap kota, di mana mereka telah memberitakan firman Tuhan. Paulus menganggap tidaklah bijaksana membawa Markus yang pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Namun, yang menarik, telak Paulus meminta Markus membantunya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-11. Barnabas mengambil waktu untuk melihat Paulus dan Markus. Barangkali, kita berada di posisi Barnabas yang perlu mengenali potensi orang lain. Atau kita sendiri yang memerlukan seorang pembimbing rohani. Kita dapat memintalah membimbing kita kepada mereka yang dapat kita dukung dan juga kepada mereka yang akan mendukung kita. Sahabat Udibi, pernahkah Anda didukung seseorang yang mempercayai Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menolong orang lain yang membutuhkan dukungan? Bapak tolonglah aku untuk melihat dan mendukung orang lain. Dan bimbinglah aku kepada seseorang yang dapat mendukungku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.